musik 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 hello guys welcome back again with fast Steve jadi saat ini kita akan mainkan game roblox lagi di game anime anime adventure dan ya disana kayak ini kita akan melanjutkan perjalanan nob2 pro kita di game anime adventure guys dan untuk sebab kesulanya kita langsung aja videonya let's go boy kita sudah berada di dalam game anime adventure dan disini seperti yang kalian lihat gua apa namanya udah farming games atau afk games ya nanti gua juga bakalan ngasih tau ke kalian mungkin ada yang gak tau gimana cara farming atau afk farming games lah ya nah pokoknya begitu lah ya dan juga disini juga gua udah sempet nge-gacha sebelumnya sebelum gua record yang mana gua nge-gacha buat dapetin si mamang speed wagon sama si bulma guys sebenernya sebenernya itu apa sih banner nya barengan terus mythic nya tuh sebenernya si ulcora yang mana pengen gua dapetin sebenernya cuman karena ulcora nya di standar banner dan chance nya itu kecil kalau standar banner jadi gua gak gas aja eh gak gua gas ulcora nya dan juga pt gua nya belum nyampe juga kalau gua di standar banner ya kan gachanya dan sekarang disini gua udah ada 5k games tapi gua pengen gachanya gak di standar banner tapi di di special banner guys karena disini special bannernya itu lagi di red up nya ada mamang siapa ini namanya with the report yuno sama eto ya yang mana with the report menurut gua dia cukup bagus noivo nya juga karena dia hybrid setau gua noivo nya atau at least kalo gak dapet maybe dapet yuno ya kan semoga gak dapet eto lah ya atau soalnya jelek coy oke kalau gitu kita bakalan langsung aja coba gacha dengan 5k games kita habisin apakah bisa dapet mythical atau at least legendary sih gua sebenernya sih sekedar iseng-iseng aja at least dapet legendary yang bagus lah intinya lah ya tuh gua bakalan fit-fit dulu unitnya oh iya by the way disini sebenernya kalian lihat juga unit gua mungkin kalian bertanya-tanya kok gua level 4 oh jadi level 44 guys jadi untuk ini sumpah guys ini cuman bisa dilakuin saat ini doang ya pokoknya ini next update gak bakalan bisa gua bakalan apa namanya leveling secepet ini dan mungkin kalian juga masih level kecil kalo pengen unitnya level gede juga itu caranya gampang guys ya agak gampang-gampang susah dan tricky sih ya yaitu kalian join portal yang mapnya itu agak tinggi lah mungkin bisa dibilang jadi gua tuh kemarin itu join gua ke discord anime adventure terus gua join ps orang yang lagi nge-host portal nah gua itu ikut join aja bodo amat walaupun level gua kecil ya kan untungnya dia mapnya tuh jjk yang mana map jjk itu seperti yang kalian tau agak lumayan tinggi ya kan dari gua yang lagi sekarang aot ke map jjk nah itu dapet exp nya banyak banget guys gak bohong gua sekali main map jjk di portal langsung level 44 ini asli gg banget nih karena seperti yang kalian lihat kalo gua fit nih anggap gua fuse bukan fit fuse ya ini gua fuse nah tuh liat naik levelnya gak ada coy gak ada rasanya levelnya imagine wah ini gua bisa naik level ke 44 ini dari dengan cara portal ya atau mungkin kalo kalian apa namanya yang masih level kecil sama kayak gua masih baru mungkin kalian bisa minta tolong ke temen kalian yang udah pro minta tolong apa join portal mereka yang map gede lah agar kalian bisa nge-leveling unit kalian dengan cepet guys ya wah kalo gitu kita langsung aja coba gacha mamang weather report oh iya btw gua juga udah beli apa nih namanya luck potion kita pake aja luck potion nya dan let's go kita gacha 5 berarti gua bisa gacha berapanya 100 kali ya gak sih oke kita liat epicnya masih low belum dapet legendary sejauh ini gak kenapa kita gacha lagi aja semoga at least dapet legendary yang bagus lah dan kalo kita at least anggap kita legendary nya pt itu kita bisa 2 kali pt legendary udah setau gue ada ya gak sih oke ya kita gacha lagi aja let's go semoga kali ini dapet aduh dapet krillin anjir superior 3 biaku ya anjir ini legendary aja gak dapet gua bau banget masai gua legendary aja pt coi masai gua legendary aja pt coi gua gak masuk akal coi gua legendary aja pt sih wah gua kayaknya bisa cuman dapet mau banget oke todoroki oh todoroki not bad lah ya dia lumayan bagus bisa nge slow juga kan legendary nya siapa anjir gua malah dapet bulma disini kalo gua tau dapet bulma disini gua gak usah gacha di standard nobuk banget dah gua dapet bulma coy legendary nya wah ini pa banget asli dah wah ini gak hoki sih gua gak hoki banget parah wah ini menurut gua gua gak hoki banget karena gua dapet legendary nya malah bulma at least kasih gua oke dapet nobara oh nobara bagus guys ya nobara itu salah satu legendary terbagus karena dia juga hybrid setau gua coy oke not bad not bad gua gak tau masih bisa pt legendary atau engga semoga dapet legendary lagi kalo bisa mythic lah ya ini gua kalo dapet video report gg sih gua gak tau beneran dapet apa engga guys kita coba gacha lagi aduh gak dapet coy gams gua tinggal dikit hahaha aduh oke crocodile wah 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 yah bau coy coy oke gua full katanya collection nya full at least gua dapet nobara sih sebenernya sih yang mana bisa buat dps tapi aduh asli coy gua bau banget gak dapet loh kayaknya gua bakalan keep dulu yaudah krokodilnya sakura 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 lumayan kita keep juga sakura kemudian gua bakalan keep si ini juga ya siapa namanya mana ya si todoroki mana yang lebih bagus yang ini lebih bagus yang ini lebih bagus kita bakalan keep todoroki nya aduh sumpah coy kita sayang sekali sayang sekali kenapa tuh bulma why why bulma coy oke aduh ini krillie kayaknya aduh krillie walaupun dia superior 3 ternyata masih jelek ya kayaknya gua bakalan bagus krillie superior 3 oke kita bakalan feed dulu aja nobara nya lumayannya sampai level 13 kita feed lagi wuh levelnya lumayan gede coy tuh dulu ini speed wakun jangan gila tuh ya oke sampai level 14 dia tuh bisa kita kalau gitu lagi aja 10 kali bisa gak ya oke kita gacha lagi eh dong please dong dapet dong mythic dong anjir lah masa iya gua gak dapet mythic coy sanjay luffy 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 speed wagon malah dapet speed wagon anjir gua kalo tau kayak gini gua gak usah gacha di standard banner aduh ini nyampe gak sih pt kayaknya gua gak nyampe deh pt deh kayaknya gak nyampe pt deh ini deh gua bisa 3 kali lagi gacha eh enggak tuh 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 gua bisa berapa kali gacha lagi nih let's see 5 kali 5 kali gacha usop oh ini tanjiro wah agak bau ternyata kita gajahnya ya sah 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 aduh kita gak bisa pt pula oke kita kayaknya beberapa kali lagi bisa lah ya ini 100-102 kali lagi kita coba story sekali abis itu harusnya kita masih bisa gacha harusnya sih ya akhirnya kita masih bisa gacha nih semoga oke kita kalo begitu bakalan story dulu aja oh iya bedo ya gua bakalan pake unitnya juga lah ya ini si kakak sih mungkin gua bakalan ganti dulu gua pengen pake nobara karena jujur gua juga gak tau seope apa sih nobara itu oke dan disini seperti yang kalian lihat story gua juga udah nyampe singgansina guys ya oke kita langsung aja start gaming ke singgansina sekalian gua kasih tau juga gimana sih caranya farming afk games di anime adventure ya yang mana sebenernya menurut gua itu simple banget asli farming afk games di anime adventure itu gampang banget guys kalian kayak gua aja nih yang masih level 4 itu udah bisa farming afk gems ya jadi menurut gua saran gua kalo kalian pengen farming afk gems itu pokoknya kalian itu buka dulu at least infinite map dynamic setelah itu sebenernya simple sih tapi ada kekurangannya guys kekurangannya itu kalian gak bisa leveling unit sama level karakter kalian gak naik cuman gems doang yang kalian dapetin kalian gak dapet level karakter kalian gak naik karena seperti yang kalian lihat level gua masih level 4 ya belum naik walaupun gems gua ada banyak karena yang gua bilang tadi apa namanya kekurangannya kita gak dapet xp karakter oke tunggu gua kayaknya bakalan coba naro si erwin dulu seperti yang kalian lihat ehemarin gua lah 44 yang mana ini udah cukup gede banget coy gede banget sih asli tuh demingnya 134 ya di awal yang mana ini udah cukup OP banget 134 di awal wah ini mati semua sih udah pasti ini mungkin nanti gua bakalan coba sneaky sneaky masuk ke portal lagi buat naikin level nobara gua guys ya dan kayaknya gua gak tau gua pengen coba sebenernya PT sih gua pengen coba PT tapi PT 20k gems guys coba guys komentar guys apakah gua harus kumpulin 20k gems buat PT atau special banner aja karena seperti yang kalian tau kalo special banner itu gak ada PT nya atau kita harus standard banner aja terus PT guys ya komentar di bawah kalian harus mendingan gua harus gimana standard banner incelukora atau special banner oke kita taruh nih langsung nobara mana nobara oh nobara itu dia heal kan gua hybrid ternyata heal ya wuh dia circle atas flash AOI nya cukup gede juga ternyata si nobara wuh oke deh dia ternyata coy dia ternyata oke juga ya si nobara ini gua gak nyangka seop ini tuh gua sekalian pengen lihat deh efeknya kayak gimana sih si nobara coy oke sih oke nobara gua gak nyangka nobara seop ini oke kita lihat sekalian nih efeknya kayak gimana sih si nobara hit oke dia simple banget sih efeknya si nobara ya kayak ngelempar paku lah ya ngelempar paku gaming gitu kita langsanya ke upgrade pertama butuh 1200 kemudian demaknya 198 anjay ini 998 sih di map kayak gini udah lumayan bagus sebenernya ya kayak kita kalo gitu apa namanya upgrade lagi ya ya upgrade ke 2 upgrade ke 3 nah di upgrade ke 4 pelasannya berubah nih black flash nail nih kita lihat oh ini makin gede lagi coy gila ini best legendary sih nobara nobara best legendary sih gua akuin oke dia sama ngeluarin paku cuman paku nya black flash sih iya paku nya black flash sesimpel itu oke not bad lah not bad lah ternyata nobara not bad juga guys ya gua gak nyata dia bakalan sebagus ini ini gua gak tau sih kalo nanti gua bakalan coba sneaky masuk ke PS orang yang apa sih namanya portal kalo level 44 anggap bakalan segede apa ya demaknya kira-kira ya 1k nya apa sih oke not bad nih coba guys nih coba guys kira-kira dengan setup ini nih kayaknya gua bakalan ganti nanti Sanji ganti Speedwagon Bulma bisa diganti Jotaro atau Jotaro sebenernya masih bagus sih karena dia nge-timestop ya karena pas gua di portal sendiri tuh gak jadi beban coy karena gua nge-buff pake Erwin terus nge-TS pake Jotaro ya kan hahaha anggih sumpah itu gua diomelin coy yang bocil public gagal level gua kecil join join portal tapi untungnya mereka pada kuat tuh portalnya ya kita upgrade lagi oke ini agak mahal nih ternyata ya si Mamang Nobara ini kayaknya gua emang butuh Speedwagon dah buat Evolve Nobara kayaknya ya gua gak tau nih bakalan bisa full upgrade apa enggak tapi dari segi damage sih udah kece banget sih dari damage oh dia nge-bleed juga coy oke dia nge-bleed juga ternyata si Nobara udah nge-bleed heal ush oke 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 best sih best 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 bagus nih bagus ternyata tapi enggak gua sayangnya ini harusnya at least gua harusnya dapet 2 legendary coy kenapa gua dapet si Bulma gitu legendarynya asing gua kesel banget temen aa too cuman gua pengen dan sayangnya kita ngga hoki ya ngga dapet ee apa namanya mythical coy figura gue bakalan dapet Beijing sehr luck gitu itu 5K, keren gue, sumpah keren gue, 5K tuh udah bakalan dapet mythic, ternyata kagak, gue lupa, kalo anime adventure tuh gachanya ampas ya, karena gue dulu, yang akun utama gue, yang main gue aja tuh dapet mythic, pas dimap apa ya, pas dimap hollow deh kayaknya deh, kalo gak salah baru dapet mythic, kalo gak salah ya, apa pas dimap tokyo gold, kayaknya pas dimap tokyo gold deh, oke kita upgrade lagi ya makasal, wuh, makin gede lagi coy, gila ini spres IOI nya gede banget, dan dia 7, upgrade nya sampe 7 ya maksanya ya, oke, not bad, SPI nya 60, S30, damage 858 di level 14, dan dia multiple hit ya, dia multiple hit juga coy, OP sih, OP banget, NOBARA, OP OP OP, bagus, bagus sih, untungnya kita walaupun gak dapet mythic, kita dapet legendary yang bagus banget kayak NOBARA ya, dan kayaknya gue gak tau nih, coba komen guys, kira-kira NOBARA ini kuat gak sih buat solo story hollow, dengan setup Erwin, Jotaro, NOBARA sama Speedwagon, kira-kira kuat gak guys, kita kelarin map hollow guys ya, tapi kalo ini gue pede sih, kalo map, apa namanya, attack on titan gue lumayan pede, karena Erwin gue ini levelnya udah gede banget, tuh kalo gue upgrade, damage nya udah nyampe 800 sampe mau ke 1000 tuh, damage nya udah gede banget, ini gue gak tau nih, kalo gue Erwin nya, gue bawa lagi ke, apa namanya, kan kelas Pitwagon sama Bulma, sama gak, ini lah ya, apa namanya, levelnya sama aja, walaupun nanti gue bakalan bawa sih ke portal, karena gue butuh buat farmingin Bulma, ini ya, biar bisa dipake Erwin nya, tapi gue gak tau nih guys, bakalan level berapa Erwin gue, kalo gue, kalo bisa ya, kalo bisa gue masukin portal lagi, dan gue harus cepet-cepet, sumpah, gue harus cepet-cepet, dapet mythic, terus masuk portal sama orang, agar mythic, gue tuh level gede coy, sumpah gue harus cepet-cepet, nih gue, abis ini gue bakalan langsung ngeras dapetin mythical deh, pokoknya wajib sebelum event portal ilang, pokoknya gue harus dapet mythic, terus ikut portal sama orang, udah intinya itu sih, intinya itu, soalnya kalo ga nanti gue levelingnya bakalan lama lagi, asli kalo levelingnya lama, ini bakalan susah coy, oke, ini lawan female titan, alah ini female titan, ezet lah ya ini, eh eh eh, tokem bantai coy, ini, ditabrak mati, gila Erwin gobe banget, hahaha, titan ditabrak, kuda mati coy, oke, kita-kita coba, kita coba, nah ini, bedanya buat kalian yang tadi AFK, gue lupa, cara AFK farming gamesnya, pertama kalian masuk infinite namek, ya, terus kalian ga usah taro unit, kalian literally ga harus ngapa-ngapain, kalian cukup siapin, eh, apa namanya, tiny task, atau makro, terus kalian makro ke tempat titik yang play, sama titik replay, guys, jadi kalian bakalan replay terus-terusan dan infinite namek, tanpa naruh unit, ya, karena kalo kalian tanpa naruh unit, kan unitnya bakalan jalan terus nih, sampe ke base kalian, gue jamin, kalian bakalan mati at least di wave 6, dan untuk infinite, biar dapet gems itu, kalian harus wave 6, guys, ya, kalo ga saya itu dapet 18 gems di wave 6, dan itu kalian bisa AFK terus-terusan, itu lumayan sih, semalaman 3k udah pasti dapet, menurut gue itu udah bagus banget, cara terbaik mungkin buat farming AFK games di anime adventure tuh kayaknya itu, guys, ya, dengan cara masuk namek, infinite, kemudian siapin makro atau tiny task, nah, kalian pilih ke tombol play, yang tadi kan oke-oke tuh, yang kata, kan ada resultnya tuh ya kan, kalian oke, terus ke replay, itu kalian udah bakalan pasti dah, oke, oh iya, beda gue kalo kita selain story, kita dapet gems juga ya, oh, kita dapet 150 gems sih, 150 gems, 150 gems, kita bisa gacha 3 kali, kayaknya bisa deh PT deh ini deh, let's see, PT Legendary ini dapet apa kira-kira, ga tau sih, bisa ga sih, PT, ga bisa deh anjir, ga bisa kah, no, anjir co, kurang, wah, gua kecewa coy, ga, wah, wah, bangga sih ini sih, anggap gua beli tiket pun kayaknya masih kurang sih, oke, bentar, itu butuh 500, kalo kita sel buat dapet apa sih, oke, ini dapet nih 500, ah, tapi masih belum cukup coy, enggak, enggak, ini masih belum cukup sih, kayaknya sih, buat PT, coba, aduh, ini sayang banget, asli, anjir, sayang banget coy, kita ga bisa PT, legendary-nya, bisa sih sebenernya kalo gue story satu kali lagi, mungkin nanti gue bakal coba story satu lagi, kali lagi lah, oke, dan siap, itulah dia untuk progress Nob 2 Pro kedua kita guys ya, coba komentar guys, apakah gue harus coba kumpulin games dulu buat PT, di, no, 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 ada yang portal tuh, ah, tapi di hide and miss, dan 3, tier 9, bertiga dong, kayaknya ga kuat deh, jangan deh, jangan, 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 tier 9, bertiga kayaknya ga kuat, oke, jauh komentar guys, menurut kalian, gue harus PT, standard banner, atau gas, special banner, aja guys, ya, oke, makasih banget buat kalian, soalnya video ini apa abis, jangan lupa tinggal, like, dan subscribe, and subscribe, and subscribe to the next video, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. sub indo by broth3rmax